Intro Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel 902 Garage Oke, kali ini di video ini gue mau bahas salah satu produk yang baru Sebenernya dari segi part ini tidak baru Tapi brandnya yang baru mengeluarkan part ini guys Answer beat Ini kemasannya Dan ini barangnya Bottom shock Bottom shock radial buat Kawasaki ZTEC 25R Nah ini gue mau bahas Kalian pakai ini itu speknya seperti apa Dan apa kelebihannya Karena memang disini sudah pasti Buat double disc ya Double disc brake, double caliper Ini bottom shocknya kanan kiri Basicnya Kawasaki ZTEC 25R Cakep ya Sebelum diproduksi Nasher Beat Ini memang sudah ada Brand lokal CNC 8 Nah ini Nasher Beat produksi dengan ukuran pitch 108mm Rapih banget ya Tuh detailnya Ini yang warna silver Nah gue mau kasih lihat sekalian Ke teman-teman semua Yang sudah terinstall ada di dalam Yuk langsung yuk Ini dia Yang sudah terinstall di upside down Jadi 902 garage Dapet orderan Buat Ini buat CBR 250RR guys Jadi Buat teman-teman Gak perlu khawatir Karena memang basic bottomnya ini Buat Kawasaki ZTEC 25R Tapi di 902 garage Kalau teman-teman mau Order buat CBR 250RR Atau CBR 150 Yang sudah upside down CBR 150 Yang sudah upside down Itu bisa Bisa di 902 garage Order Jadi Special request Speknya Dengan Tipe yang sama Jadi Requestnya Khusus CBR 250RR Nah ini warnanya Bottom shocknya Hitam Terus Tabungnya merah Kalau yang ini kan Silver Ini modelnya kayak Ohlin nih Bawahnya silver Terus Ininya Tabung Atasnya gold Nah Udah Gue barisin nih Kebetulan juga lagi Ready shock Ready stop Upset downnya ya Jadi Upset down dari Soa Ini buat CBR 150 Yang gold CBR 250RR Yang black Tapi ada juga Yang gold Buat CBR 250RR Nah ini Bottom shocknya Kalau kalian order PNP nya ke Kawasaki Zetek 25R Tapi kalau temen-temen Mau order Buat CBR 150 Atau CBR 250RR Bisa Di 902 garage Nah ini Terus Gue mau ngasih Informasi juga nih Biar temen-temen Tahu juga Ini Bottom shock Hanya Berfungsi Sebagai Botom Untuk Pengereman Radial Tapi Untuk tabung ininya Hanya Variasi ya Tidak berfungsi Untuk Adjust Preload Atau Kompresi Atau Ribbon Itu Tidak berfungsi Jadi hanya Variasi aja Tapi temen-temen Bisa pakai Kaliper Radial Di bottom shock Ini Dan Pasti Lebih Kualitas pengereman Lebih Naik ya Upgrade Karena Dari segi pengereman Juga Kalipernya Sudah Dengan spek Radial Mau monoblock Atau tidak monoblock Itu Tapi tetap radial Dengan ukuran Pitch 108 Gitu Dan Pastinya Budget Cukup besar Karena Kalau bicara Pengereman radial Bukan cuma kaliper aja Pasti otomatis Selang rem Master rem Itu auto Ganti Walaupun Mau pakai Spek Nissin Tokicho Brand-brand Pengereman Kalipernya Itu yang Budgetnya Mungkin bisa Di bawah Brembo Tapi kalau Udah Speknya Brembo Aduh Udah Lumayan Guys Gue lagi Ada Kaliper Juga Brembo 108 mm GP4RS Coba Gue Ambilin Nah Ini Temen-temen Bisa Lihat Sudah Dipasang Kaliper Brembo Pitch 108 Tipenya GP4RS Ya GP4RS Ini Radia Monoblock Terus Bisa pakai Nissin Ataupun Tokicho Temen-temen Kalau Mau upgrade Tergantung Budgetnya Juga Tapi kalau Udah Brembo Gini Aduh Cakep Apalagi Bottom Shocknya Warna Gold Silver Terus Tabungnya Gold Ditambah Hapsetnya Warna Gold Udah Kayak Ohlins Ini Bisa Untuk Temen-temen Pakai Di Spek Kaliper Atau Pengereman Motor Tipe ABS Karena Sudah ada Dudukannya Disini Dudukan Sensor ABS Tinggal Dikondisikan Aja Nah Ini Yang Warna Merah Sudah Bottom Shocknya Warna Hitam Tabungnya Merah Sudah Terpasang Karena Ada Orderan Buat Keluar Kota Nah Ini Bottom Shock Ori Yang Sudah Kita Lepas Masih Baru Karena Memang Pesennya Kondisi Baru Semua Ininya Absenton Baru Terus Ininya Juga Bottom Shocknya Baru Jadi Bongkar Semua Total Nah Buat Teman-teman Yang mau Order Bisa Di 902 Geret CBR250RR Kawasaki Zetek 25R Sudah PNP Tentunya Tinggal Pasang Terus CBR150 K45R CB150 CBR150X Yang Upset Tentunya Tinggi Cocok Banget Nih Kalau Kalian Mau Upgrade Dengan Pengereman Radial Terus Ini Sepasang Tidak Di Ecer Karena Dari Pabrikan Sudah Jualnya Kanan Kiri Beda Sama Brand Local WR3 WR3 Itu Bisa Satuan Kanan Atau Kiri Doang Nah Ini Sepasang Harus Sepasang Jadi Khusus Buat Double Kalipar Pasti Pada Nanya Juga Mengenai Harganya Jadi Kalau Untuk Kawasaki Zetek 25R Ini Bottom Shocknya Yang Ada Di Pasaran Itu Seperti WR3 Atau CNC8 Itu Kisaran 5-6 Juta Nah Itu PNP Ke Kawasaki Zetek 25R Ini Juga Sama PNP Ke Kawasaki Zetek 25R Budget Harga Bottom Shocknya Sendiri Itu Masih Di bawah 5 Juta Jadi Masih Lebih Murah Tapi Dengan Kualitas Impor Jadi Bahannya Juga Sebenernya Bahan Si Almonium Juga Prosesnya CNC Cuma Gue Ngerasa Ini Finishingnya Lebih Rapi Dibanding Gue Pernah Ngerakit Bottom Shock Yang CNC8 Ini Lebih Rapi Finishingnya Kalau Menurut Gue Dan Lebih Detail Kalau Bicara Hasil Harganya Masih Di bawah 5 Juta Tapi Kalau Teman Teman Order Buat Cyber 250R Otomatis Beda Karena Tim 902 Garrets Mengkondisikan Lagi Beberapa Bagian Beberapa Part Tambahan Juga Yang Buat PNP Ke Upset Down Beda Spek Teman Teman Mau order Mau sekalian Pengeremannya Mau pakai Brembo Mau pakai Nissin Mau pakai Tokicho Itu bisa Dikondisikan Tinggal Upset Down Seperti Apa Misalnya Mau yang warna Hitam Atau yang warna Gold Itu bisa Mau pesan Barang Upset Upset Down Seperti Yang ini Order Siap Meluncur Ke Makassar Itu bisa Juga Jadi Tinggal Dikondisikan Nanti Budgetnya Nah ini Di atas 10 juta Pasti Habisnya Ini Jasa Sekalian Kuras Bongkar Pasang Botom Terus Botom Sekalian Upset Kondisi Baru SFFBP Blur 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 Ini Tipenya Soa SFFBP Upsetone CBR250RR Yang versi terbaru Sama dengan CBR150 K45R Itu SFFBP Bisa Teman-teman Lihat Disini Soa SFFBP Jadi Memang Tipe terbaru Buat Upsetone Soa Ini Ready Ready Stock Ini Sangar Banget nih Pasti Kalau CBR150 Atau CBR150X Dibikin Pake Radial Gini Oke Ditunggu Teman-teman Orderannya Singkat Review Untuk Bottom Shock Kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan ditunggu orderannya Buat teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton